Jumlah kerampai jaring apung di waduk cirata terus meningkat hingga menjadi 98 ribu atau naik 8 kali lipat. Kondisi air waduk pun menjadi tidak sehat akibat sampah KJA. Dalam sehari ada 420 ton sisa pakan yang tidak termakan ikan, sehingga terjadi sedimentasi serta andapan racun di waduk terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendukung penuh upaya penertiban kolam jaring apung atau KJA di waduk cirata demi menyukseskan program Citarum Harum. Karena itu, Pemda KBB meminta pemilik berinisiatif membongkar sendiri KJA-nya demi kebaikan bersama dan menjaga kestabilan supplier listrik Jawa-Bali. Bupati Bandung Barat AA Umbara juga meminta para pemilik KJA di data ulang untuk mengetahui pengusaha pribumi dan pendatang. Pemerintah daerah tengah mempersiapkan analisa usaha yang cocok untuk alih profesi. Salah satunya pengembangan objek wisata karena waduk cirata sangat potensial untuk menjadi destinasi wisata. Dengan begitu, keamanan dan kebersihan waduk cirata dapat terjaga sebagai salah satu objek vital nasional. dalam penyediaan kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali yang sudah berjalan 30 tahun. Bandung Barat terutama masyarakat yang ada di lima desa yang mempunyai KJA itu yang pertama, dia bisa beralih usaha tapi melebihi daripada yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum itu memang harus didata dulu. Mana orang pribumi dan mana orang pendatang. Karena target citarum-harum itu bukan sebentar, 7 tahun kan. Pak Presiden yang jelas 7 tahun itu beres. Selain sebagai pembangkit listrik tenaga air, waduk cirata juga berfungsi untuk perikanan dan pertanian. Awalnya jumlah KJA yang diperbolehkan hanya 12 ribu, tapi kini menjadi 98 ribu atau naik 8 kali lipat. Dampaknya, kondisi air waduk menjadi tidak sehat terjemar sampah KJA, bakteri E. coli, sedimentasi dari nutrien, eceng gondok, korosif, serta endapan rancun. Dalam sehari terdapat 420 ton sisa pakan tidak termakan yang bisa menghasilkan eceng gondok. Jika tidak ditertibkan atau dikurangi, dampaknya berpengaruh terhadap operasional turbin sebagai penghasil listrik. Lagi Muhammad Gifari, Bandung TV